Intro Gunah menekan maraknya para pengendara motor yang menggunakan kenal pot tidak standar Jajaran Subbit Gakumpol dan Sumatera Utara melaksanakan kiat hunting berpatroli Dalam kegiatan penertiban ini petugas berhasil memberhentikan 4 unit sepeda motor yang kedapatan menggunakan kenal pot bising Selanjutnya petugas kemudian meminta kepada sang pengendara untuk mengganti dengan kenal pot yang standar Kasih Laka Subbit Gakumpol dan Sumatera Utara AKP Hitler Sihombing mengatakan Bahwa sesuai dengan arahan Kapol dan Sumatera Utara kepada Dirlantas Bahwa kegiatan ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat dan para pengendara jalan lain yang terganggu Akibat suara bising yang ditimbulkan dari kenal pot blong tersebut Selanjutnya keempat barang bukti berupa kenal pot blong yang telah diganti Segera dilakukan pendataan terhadap pemiliknya Dan segera dibawa ke Mako Subbit Gakumpol dan Sumatera Utara Kegiatan ini bang baik terima kasih kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan sesuai dengan arahan Bapak Kapolnya kepada Direktur lalu di belakang untuk penertiban kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek yang tidak sesuai dengan spektek dan yang berpotensi menggantung kebisingan di jalan raya Jadi ini kita lakukan edukasi dan sementara ini ada 4 sepeda motor yang kita berikan pembelajaran untuk kita ganti kenal potnya Sistem-sistem pelaksanaan kegiatan ini gimana bang dari mulai mana tadi bang Kita sesuai dengan perintah pimpinan dari makam pahlawan sampai dengan amplas Target kita zero kenal pot blong Yang dikatakan kenal pot blong itu bahasa pasaran kenal pot blong Tapi bahasa edukasinya adalah kenal pot yang tidak standar Selanjutnya barang bukti di bawa kemana bang? Barang bukti kita cinta ke Direkturan yaitu kenal potnya kita cinta Terima kasih Bap Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!